Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi dalam kajian cerita Nabi Daud yang sudah melangkah di episode ke-6 Para sahabatku, di dalam kitab Mir'atul Zaman Cus 1 diterangkan Limam Wahab bin Munabbeh berkata Saat Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Daud alaihi salam Keadaan rakyat Bani Israel semakin baik Dan kesejahteraan, kesehatan semakin merata Para penduduk di wilayah Syam semakin banyak Dan membuat wilayah Palestina penduduknya semakin padat Nabi Daud alaihi salam merasa heran dengan semakin banyaknya penduduk Israel Sampai beliau memerintahkan jajaran menterinya Untuk menghitung mereka semuanya Dan karena dahulu belum ada sistem sensus kependudukan yang tercatat di dalam komputer Maka para menteri itu tidak ada yang bisa menghitungnya Karena tiap hari angka kelahiran semakin marah Allah Ta'ala akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam Wahai Daud apakah engkau tidak tahu Sungguh aku telah berjanji kepada Bapak moyangmu Ibrahim Dikala aku perintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ishak Bahwa aku akan memberikan keturunan yang banyak kepadanya Hingga jumlahnya seperti bintang yang bertaburan di langit Dan setelah engkau tahu bahwa aku telah menepati janjiku Kau malah menghitungnya Apakah kau mengira aku tidak menepati janji Maka sungguh aku bersumpah Demi kemenanganku Aku akan menguji kaum Bani Israel Dengan salah satu dari tiga bala Yang bisa mengurangi jumlah mereka Pilihlah di antara satu Wahai Daud Yang pertama Akan aku uji mereka dengan krisis kelaparan Yang berkepanjangan selama tiga tahun Atau dijajah oleh musuh selama dua bulan Ataukah turunnya wabah pandemi Selama tiga hari Nabi Daud alaihissalam lalu mengumpulkan para kaum Para rakyatnya Untuk meminta pendapat mereka Pilihan mana yang terbaik bagi mereka Para kaum itu lantas berkata Ya Nabi Allah Engkau saja yang memilih yang terbaik di antara kami Nabi Daud alaihissalam kemudian berkata Kalau memilih krisis kelaparan Yang berkepanjangan Maka kalian tak akan kuat Kalau memilih dijajah oleh musuh Maka kalian semua akan dihabisi oleh mereka Dibantai oleh mereka Dan apabila mati akibat wabah pandemi Mungkin itu lebih mulia Kata Nabi Daud Para sahabatku yang masih mengikuti gajian kami Nabi Daud alaihissalam Akhirnya memilih wabah pandemi Sebagai ujian Allah Yang ditimpa kepada kaumnya Ini mengingatkan kita Bahwa kemarin Bahkan sampai saat ini Ketika maraknya virus covid-19 Virus corona yang sedang melanda dunia Dan pemerintah kita Memilih untuk tidak melakukan lockdown Itu adalah keputusan yang sangat tepat Kenapa para sahabatku? Karena lockdown bisa membuat krisis kelaparan yang melanda Disebabkan karena mayoritas rakyat Indonesia ini Bukan termasuk orang-orang kaya Dan rata-rata Kelas ekonomi rakyat di negeri ini Sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah Dan para sahabatku Pemerintah ini tak akan mampu mensubsidi Jutaan rakyatnya yang kurang mampu Rakyat harus keluar bekerja Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Walaupun wabah virus mengintainya Rakyat harus makan Tiap hari harus ada pemasukan Para sahabatku Dan dari kisah ini Nabi Daud alaihissalam Seorang nabi dan raja Yang mengayomi seluruh rakyatnya Mengajari kita bahwa mati Akibat terkena wabah atau pandemi Itu lebih mulia Daripada mati tersiksa Akibat kelaparan Karena musibah atau balak Itu sejatinya bukan pilihan kita Akan tetapi kehendak yang maha kuasa Para sahabatku Tetaplah semangat Dan tersenyum Berjalan di tengah-tengah Kodrat dan irodah Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabatku Kita kembali ke kisah Di hari Allah ta'ala menurunkan wabah Nabi Daud alaihissalam Memerintahkan para kaum Untuk bersiap-siap Mereka mandi Lalu membungkus tubuh mereka Dengan kain kafan Lalu Mereka berbondong-bondong keluar Menuju tempat masjid Baytul Maktis Yang saat itu Masih belum ada masjidnya Yang ada Masih hanya Sebuah batu besar Mereka berbaur Menjadi satu Meraung-raung Meratapi Menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah Tidak menurunkan balaknya Nabi Daud alaihissalam Naik di atas batu Yang nantinya Tepat di atas batu itu Dibangun Masjid Baytul Maktis Beliau berdoa Merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Allah menurunkan wabah pandemi Selama sehari semalam Sebagai penebus sumpahnya Untuk menurunkan balak Kepada Masyarakat Bani Israel Sebab kasih sayangnya Rahmatnya Allah Wabah itu Tidak jadi turun Tiga hari Hanya sehari semalam Karena melihat Ketulusan Doa Dari para kaum Bani Israel Walaupun begitu Banyak dari kalangan Kaum Bani Israel Yang mati akibat wabah tersebut Dan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat wabah itu Dan berfirman kepada Daud Wahai Daud Tempat yang kau bijak saat ini Adalah tempat yang penuh berkah Maka Bangunlah Masjid di tempat itu Nah Di tempat itulah Cikal bakal Dari Masjid Baitul Maktis Nabi Daud Alayhi Salam Keduluan wafat Sebelum Sempat membangun Masjid tersebut Akan tetapi Wasiat untuk Membangun Masjid itu Yang melaksanakan adalah Nabiullah Sulaiman Alayhi Salam Putranya Di dalam Musnad Ahmad Diterangkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Saat mengingat Kisah ini Beliau berdoa Allahumma Bika ukatilu Wabika usawilu La hawla Wala quwata Illabillah Ya Allah Sebab engkau Aku berperang Sebab engkau Aku menyerang Tiada daya Dan kekuatan Kecuali daya Dan kekuatan Allah Para sahabatku Nabi Daud Alayhi Salam Mendapatkan Tiga pilihan Dari Allah Di dalam Menerima Ujian darinya Akan tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak mempunyai Pilihan Semuanya Wahyu Atau perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Beliau berdoa Seperti yang telah Kami sebutkan Para sahabatku Sekalian Demikianlah Kisah singkat Nabi Daud Alayhi Salam Dan masih ada Episode selanjutnya Wallahu A'lam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh